PEMCO Pemkot Surabaya tetapkan tarif Stadion GBT dari Rp30 juta menjadi Rp440 juta per hari. Pemkot Surabaya akhirnya memberikan izin pemakaian Stadion GBT. Namun Pemkot Surabaya menaikkan tarif Stadion GBT dalam Raperda yang terbaru lebih dari 1.000 persen. Dari Rp30 juta sehari menjadi Rp444 juta sehari. Kenaikan yang sungguh sangat fantastis. Dalam Rancangan Peraturan Daerah, Raperda, tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, tarif sewa Stadion GBT naik menjadi Rp22 juta per jam atau Rp444 juta per hari. Padahal pada Perda yang lama, tarifnya hanya Rp30 juta per hari. Persebaya melalui Ramsur Rahman menyampaikan keberatan atas tarif sewa Stadion GBT yang terbaru. Berikut video keberatan Ramsur Rahman Sekretaris Persebaya yang kami kutip dari TikTok Surabaya Tines. Persebaya kita sampaikan di forum, jadi prinsipnya Persebaya masih keberatan dengan angka yang disodorkan ya, Rp22 juta per jam, Rp444 juta sekian untuk sehari per hari. Kami hitung-hitung juga, jadi tidak masuk, di Perda yang lama itu, di Perda 13 tahun 2020, tarif waktu itu masih Rp30 juta. Hitungan kami kalau pertandingan biasa itu kita bisa hampir Rp1 miliar, Rp900 juta sekian. Kalau kita big match lawan Perseb, Arema, Persija, kita angkanya bisa naik menjadi Rp1,3 miliar. Tentu kalau nanti ini digedok, angka itu masuk, pasti akan memberatkan. Dan itu pasti kos kita akan lebih banyak. Alternatifnya, satu kami akan menghitung kemampuan. Apakah kami bisa memakai Stadion dengan harga yang segitu, ataukah kami lebih rasional untuk mencari Stadion lain? Atau yang kedua, kami akan tetap ambil itu, tetapi konsekuensinya, pasti nanti teman-teman bonek yang akan kena, karena harga tiket pasti akan, kalau sekarang kan Rp100, Rp50.000 sama Rp100.000. Kalau nanti di angka yang baru itu digedok, maka bisa menjadi berlipat-lipat. Nah kami, tadi terima kasih Pak Mokbud, teman-teman Pansus. Ini kan belum final, kami berharap nanti ke depan bisa ada kepentingan kami di Okomordir, kepentingan teman-teman yang kuat juga jangan sampai menyarai aturan, ini yang juga lagi kami harapkan, ada solusi-solusi supaya Raperda ini bisa, istilahnya bisa, kami juga mampu untuk memakai Stadion Kelora Puntung. Idealnya berapa, mas? Idealnya berapa menurut Persibah? Tadi kami tawarkan, kalau memungkinkan sekali pertandingan kami Rp100.000.000. Rp100.000.000 itu bukan per jam ya? Tidak, itu bukan per jam, tapi sekali pertandingan kami. Makanya tadi kami usulkan, nandakan memungkinkan di Raperda ini ada tambahan kasar itu. Caram, di Perda baru ini kenaingkannya berapa ratus persen, Caram? Kalau dulu Rp30.000.000 untuk sehari sepertandingan, sekarang menjadi Rp444.000.000, jadi sekitar 400 persen. 400 persen? Seribu? Seribu ya, seribu persen. Kalau tarif baru yang tertuang dalam Raperda disahkan menjadi Perda, tentu akan sangat memberatkan bagi Persebaya. Karena pasti biaya setiap pertandingan Persebaya menjadi kian membengkak, dan tentu pasti akan berimbas pada bonek, karena harga tiket yang pasti akan naik menyesuaikan tarif sewa stadion GBT. Semoga ada titik terang di mana Pemkot menaikkan harga dengan harga yang masih bersahabat. Karena Persebaya adalah klub asli Surabaya. Salam Satu Nyali Reaksi Persebaya Soal Sewa Stadion Gelora Bung Tomo, yang naik gila-gilaan Rp440.000.000.000.000 Surabaya baru saja tampil di Piala Menpora 2021 dan menunggu kepastian Liga 1 2021. Tim baju ijo ini pun belum tentu berkandang atau home base di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Liga 1 2021. Masalahnya, persebaya Surabaya merasa keberatan dengan sewa Stadion GBT Surabaya yang naik gila-gilaan mencapai 440 juta sekali pakai. Harga sewa Stadion GBT 440 juta rupiah tersebut diajukan Pemkot Surabaya yang tertuang dalam Raperda Kota Surabaya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah 2021. Sekretaris Tim Persebaya Surabaya, Ramsura Ahmad menyatakan keberatan terkait Raperda terbaru soal sewa Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Ramsur Rahman menyampaikan keberatan tersebut usai hadir dalam rapat yang membahas Raperda Kota Surabaya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah di ruang rapat Komisi BDPRD Kota Surabaya, Senin, tanggal 19 April 2021. Sudah saya sampaikan di forum, prinsipnya persebaya masih keberatan dengan angka yang disodorkan, 22 juta per jam, 440 juta sekian per hari, Ungkap Sekretaris Persebaya Ramsur Rahman, Senin, tanggal 19 April 2021. Angka ini dikatakan ram jauh gila-gilaan atau berlipat-lipat dibandingkan ketentuan sewa sebelumnya yang hanya 30 juta. Jika diporsentase, biaya sewa Stadion GBT naik menjadi 1.400 persen dari periode sebelumnya. Kami hitung-hitung juga tidak masuk, di Perda yang lama, Perda 13 tahun 2010, tarif waktu itu masih 30 juta, hitungan kami kalau pertandingan biasa kami bisa hampir 1M atau 900 juta sekian, jelas Ram. Kalau kami big match lawan Persib dan Arema, Persija, angkanya bisa naik menjadi 1,3M, terang Ram Surahman. Untuk itu, jika nantinya Raperda tersebut diketok Palu, Ram menegaskan Persebaya Surabaya keberatan karena pengeluaran akan sangat tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya. Ram menyebut, mengenai sewa Stadion GBT, pihaknya mengkalkulasi di kisaran 100 juta, atau ada kenaikan 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tadi kami tawarkan kalau memungkinkan sekali pertandingan kami 100 juta, tidak per jam, tapi sekali pertandingan, pungkasnya. Bonek bisa terkena imbas tarif baru penyewaan Stadion GBT. Dikutip dari Bola.net, manajemen Persebaya Surabaya akan menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengantisipasi tingginya tarif sewa Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Ada dua langkah yang akan disiapkan tim kota pahlawan. Sesuai rancangan peraturan daerah, Raperda. Kota Surabaya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, tarif sewa Stadion GBT bisa tembus angka 22 juta per bulan atau 444 juta setiap hari. Menurut Sekretaris Persebaya, Ram Surahman, salah satu langkah yang bisa diambil Persebaya adalah mencari venue lain. Namun, pihaknya akan berhitung kemampuan tim terlebih dahulu sebelum keputusan itu dipilih. Kami akan menghitung kemampuan, apakah kami bisa memakai stadion dengan harga yang segitu, ataukah kami lebih rasional untuk mencari stadion lain, katanya. Atau yang kedua kami akan tetap ambil itu tetapi konsekuensinya pasti nanti teman-teman bonek yang akan kena karena harga tiket pasti akan naik, ram menambahkan. Artinya, jika pilihan kedua yang diambil manajemen, bonek akan terkena imbasnya. Karena tiket masuk pada pertandingan kandang Persebaya bisa jauh lebih tinggi dari harga biasanya. Kalau sekarang kan Rp50.000 dan Rp100.000, kalau nanti angka yang baru diketop, maka bisa menjadi berlipat-lipat, tegas Ram. Namun, tarif baru tersebut belum diputuskan karena Raperda masih dalam pembahasan. Untuk itu, Ram berharap panitia khusus, Pansus DPRD Kota Surabaya bisa mencarikan solusi terbaik. Ini belum final. Kami berharap ke depan kepentingan kami diakomodir, kepentingan teman-teman Pemkot jangan sampai menyalahi aturan. Lanjut Ram. Ini yang juga kami harapkan ada solusi-solusi supaya Raperda ini bisa. Istilahnya kami juga mampu untuk memakai Stadion GBT, pungkasnya. HUT ke-91 PSSI, bersatu meraih impian. Dikutip dari PSSI.org Hari Senin tanggal 19 April tahun 2021, PSSI genap berusia 91 tahun. Sebuah usia yang sangat panjang bagi Federasi Sepak Bola Kita, terhitung sejak Kongres pertama berdirinya PSSI berlangsung di Yogyakarta, tanggal 19 April tahun 1930. Sejarah pun telah ditorehkan oleh organisasi yang umurnya lebih tua dari Republik Indonesia ini. Untuk itu pada perayaan hari ulang tahun ke-91 ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan beserta Wakil Ketua Umum Iwan Budianto, PLT Sekjen Yunus Nusi, Wakil Sekjen Maik Irapus Pita, Diretur Teknik Indra Syafri dan lain-lainnya mengunjungi Balai Persis Solo, Asrama Yatim Duwafa Mizan Amanah Solo dan malamnya mengadakan doa bersama sekaligus memotong tumpeng di Stadion Manahan. Apa yang dilakukan PSSI ini untuk menghormati sejarah perjalanan perkembangan Federasi Persepak Bolaan Indonesia dengan ditandai meletakkan karangan bunga di cagar budaya Tugu Patung Suratin Sosro Sugondo di halaman Balai Persis Solo. Hari ini saat ulang tahun Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI ke-91, saya berada di kota Solo. Di mana kota bersejarah dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Kami bisa melihat bahwa Solo Cikal bakal munculnya Persepak Bolaan Indonesia. Alhamdulillah, bertepatan pelaksanaan Piala Menpora 2021 yang sudah masuk babak semifinal terakhir untuk menentukan tim terakhir yang akan maju ke babak final, kata Iryawan. Dalam kesempatan tersebut setelah dilakukan seremonial, ketum dan wakil ketum PSSI menaruh karangan-karangan bunga di Tugu Patung Suratin selaku Ketua Umum PSSI pertama. Iryawan menjelaskan PSSI saat ini dalam usia matang. Untuk itu ia meminta doa dan restu semua pihak agar bisa memajukan sepak bola Indonesia. Bendera Merah Putih harus bisa berkibar di internasional, tapi dengan tulus ikhlas, dengan pikiran dan tenaga yang ada di kami dan seluruh pengurus. Saya bertekad ingin memajukan sepak bola Indonesia untuk betul-betul bisa dibanggakan masyarakat dan pemerintah, sehingga bendera kita nanti bisa berkibar di dunia manapun dan itu mimpi saya, tambahnya. Selain itu, PSSI juga akan mendorong Suratin sebagai pahlawan nasional. Nantinya akan dikomunikasikan dengan Menpora soal ini, karena memang perlu proses yang harus dilalui. Kalau PSSI jelas berkeinginan itu tapi perlu ada parameternya. Yang jelas ia adalah pendiri dan ketum PSSI pertama, itu jasanya luar biasa dan selalu diabadikan dalam piala-piala, jelas pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut. Pada hari ulang tahun ke-91 ini, PSSI juga memberikan penghargaan kepada pemain legenda Timnas Indonesia sekaligus Persis Solo, Darmadi dan Sarjiman lalu Wasit Bambang Selameto. Selain itu pada perayaan ini hadir juga Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep, Ketua Asprov Jateng Edi Sayudi, Ketua Askot Solo Paulus Haryoto dan Perwakilan Supporter Pasupati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!